Dan kami beralih ke informasi lain, waspadalah pinjaman online seorang korban pinjaman online dari fintech ilegal atau tidak terdaftar di OJK melaporkan kasus yang menimpannya ke Satreskrim, Polresta Solo, Jawa Tengah. Korban mendapatkan teror dari perusahaan pinjaman online ilegal tersebut karena telat membayar pelunasan pinjaman. Bersama kuasa hukumnya Gede Sukadewana, YI langsung memasuki ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan pada polisi. YI mendapatkan teror dari perusahaan pinjaman online berupa disebarkannya foto diri YI dengan dibubuhi kalimat yang pernah ada pelecehan dan pencemaran nama baik. Hal ini terjadi karena YI belum bisa melunasi pinjaman sebesar 1 juta rupiah dalam jangka waktu satu minggu. YI salah satu yang tergiur dengan kemudahan pinjaman online. Meskipun saat dirinya mengajukan pinjaman 1 juta rupiah, YI hanya menerima uang sekitar 600 ribu rupiah. Pertama itu telat waktu jatuh tempo dengan cari saya, saya bilang pak saya belum ada, tunggu dulu. Terus besoknya itu sudah mulai neror-neror ke semua kontak saya, SMS, WA, semua kontak saya di WA. Siapa yang melakukan itu sebagai bentuk pertanggung jawaban bidananya? Setelah nanti pelakunya ketemu baru nanti mastermind atau aktor intelektual siapa yang menyuruh? Kalau misalnya nanti perusahaan fintech yang menyuruh, nanti akan dilihat siapa orangnya. Kemudahan finansial yang ditawarkan oleh teknologi tentu memberikan manfaat tinggi bagi kehidupan bermasyarakat. Namun jangan sampai cerat hutang pinjaman online justru menimbulkan perkara pelik akibat lalai dengan persyaratan yang wajib dipenuhi. Tim lebutan AINIS melaporkan.